Tawasul yang syirik adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Kepada orang-orang soleh, kepada para wali, apakah dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah atau orang soleh itu yang mengabulkan hajatnya? Makin di tawasul syirik, kenapa jemaah sekalian? Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Dan Allah tidak pernah sekalipun mengatakan berdoa kepada Nabi, kepada para wali, orang soleh ataupun malaikat. Nanti mereka akan teruskan doa kalian kepada aku tidak pernah. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pada hakikatnya tidak mengingkari orang yang bertawasul. Walaupun beliau sendiri lebih memilih tidak bertawasul. Itu pilihan pribadi beliau. Tetapi tidak mengingkari apalagi mensyirikan, apalagi menganggap orang yang bertawasul itu adalah kufur. Karena beliau menganggap masalah tawasul dengan orang yang soleh ini adalah masalah ijtihadiyah. Karena ini masuk dalam ruang lingkup masalah fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma abaduh. Sahabat-sahabat aswajah dan seluruh subscriber A.A.Fan di channel dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, serta memberikan kesehatan dan kelancaran rejeki kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Salah seorang Ustaz Wahabi yang bernama Ustaz Sudyan Khalid Rurai membahas tentang masalah tawasul syirik. Bertawasul terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Artinya membuat orang yang soleh itu sebagai perantara untuk doa kita terhadap Allah SWT. Ini hukumnya adalah syirik. Sebenarnya bukan hanya Ustaz Subyan Khalid yang membahas tentang atau mensirikan tentang tawasul terhadap orang yang soleh ini. Hampir semua ulama-ulama wahabi atau Ustaz-Ustaz Wahabi di Indonesia ini mensirikan orang yang tawasul terhadap orang yang soleh yang meninggal dunia. Baik, sebelum lebih lanjut, saya akan mengupas sedikit apa sih pengertian tawasul, terutama yang dilakukan oleh orang-orang NU, orang-orang Aswaja ini. Tawasul itu adalah membuat perantara, bukan menyembah. Biasanya orang-orang wahabi itu mengutip ayat Al-Quran, yaitu perkataan orang-orang penyembah berhala waktu itu. Kami tidak menyembah berhala, kecuali untuk mendekatkan kami terhadap Allah SWT. Biasanya itu. Ingat, itu nakbudu menyembah. Beda halnya dengan tawasul. Tawasul itu, kita tidak menyembah terhadap kuburan. Kita tidak menyembah terhadap orang yang soleh itu. Tidak. Tetapi kita membuat perantara. Kita tetap berdoa, meminta, memohon terhadap Allah SWT dengan perantara orang yang soleh itu. Baik para nabi atau para rasul ataupun orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ini adalah keyakinan Aswaja. Ingat, ini keyakinan Aswaja. Jadi kami tidak menyembah, kami tidak meminta terhadap zatnya orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya, saya datang ke Sunan Ampel. Sunan Ampel, saya mohon jodoh. Sunan Ampel, saya ingin mobil. Sunan Ampel, saya ingin motor. Tolong kabulkan doa saya, Sunan Ampel. Tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada misalnya orang yang seperti itu, maka saya pribadi mengatakan itu syirik. Karena memohon terhadap selainnya Allah SWT. Tetapi ini memohon terhadap Allah SWT dengan perantara beliau. Itu bedanya ya. Nah, bagaimana hukumnya sekarang? Kita memohon terhadap Allah SWT dengan melalui perantara orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Baik itu para nabi, para rasul, ataupun para syuhada dan orang-orang soleh yang sudah mendahului kita atau meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Baik, sebenarnya orang-orang wahabi itu, ustaz-ustaz wahabi itu sangat sadis sekali yang ada di Indonesia itu. Langsung ketika berbeda dengan keyakinannya syirik, kufur, tawasul terhadap orang yang meninggal dunia syirik, kufur, itu menyembah ahli kubur. Sehingga mereka menyebut orang-orang aswajat itu dengan sebutan kuburiyun. Kita dengar, kita sering dengar di sosial media kita sering dengar orang-orang wahabi mengecap orang-orang aswajat itu dengan lakob atau gelar kuburiyun, para penyembah kubur. Itu hanyalah klaim atau tuduhan mereka semata. Baik, sebenarnya syih mereka sendiri, imam mereka sendiri, yaitu syih Muhammad bin Abdul Wahab. Saya ulang, syih Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak mengingkari orang yang mengerjakan tawasul terhadap para nabi, ataupun para orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, walaupun secara pribadi beliau itu lebih memilih tidak bertawasul. Tetapi beliau tidak mengingkari dan tidak menganggap ini adalah perbuatan syirik, tidak menganggap itu perbuatan kufur. Yang kedua, syih Muhammad bin Abdul Wahab tidak menganggap kafir, tidak menganggap syirik terhadap orang yang bertawasul, terhadap orang yang soleh, yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, syih Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan bahwa masalah tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia ini, ini adalah masuk dalam ranah ijtihad, masuk dalam kategori ijtihad masalah fikir. Jadi, la ingkarofil ijtihad, kita tidak ingkar dalam masalah ijtihad, itu kata beliau, Syih Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagaimana yang kita ketahui dalam koidah yang masyur itu, la yunkarul mukhtalafi wa illama yunkarul mujma'ale. Kalau masalah khilafiyah, ini kita tidak usah mengingkarinya, gitu. Oke, kalau anda, kalau kalian orang-orang wahabi tidak percaya, bahwa Syih Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak mengingkari, walaupun beliau sendiri tidak melakukannya, tidak mengingkari orang yang tawasul, dan tidak menganggap kufur ataupun syirik terhadap orang yang bertawasul, mari kita sekarang kaji kitab karangan beliau sendiri. Di dalam kitab majmuk mu'allafat Syih Muhammad bin Abdul Wahab, just dua halaman empat puluh satu, bisa dilihat, Masalah tawasul ini, yakni tawasul terhadap orang soleh yang sudah meninggal dunia, ini masuk dalam ruang lingkup masalah fikih. Sekalipun yang benar menurut pemahaman kami, kata Syih Muhammad bin Abdul Wahab, adalah kawal al-jumhur, pendapatnya jumhur ulama, bahwasannya perbuatan tawasul terhadap orang soleh yang sudah meninggal dunia ini, hukumnya adalah makruh. فَلَا نُنْكِرُوا عَلَىٰ مَنْ فَعَلَهُ Tetapi, kita tidak boleh mengingkari, kami tidak mengingkari terhadap orang yang mengerjakan tawasul itu. وَلَا إِنْكَرُوا فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِحَدِ Kan sebenarnya tidak boleh ingkar, kalau dalam masalah ijtihat itu. لَكِنْ إِنْكَرُنَا عَلَىٰ مَنْ دَعَىٰ الْمَحْلُّكَ أَعْذَمَا مِمَّا يَدْ اللَّهَ تَعَالَهُ Tetapi, keingkaran saya, keingkaran kami adalah terhadap orang yang berdoa terhadap makhluk, melebihi terhadap doanya, terhadap Allah SWT. يَقْسُدُ الْقَبْرَىٰ Mereka bermaksud atau menuju kuburan. يَتَدَرَّعُوا إِنْدَ الشَّيْءَ عَبْدِ الْقَدِرْ أَوْ غَيْرِهِ Mereka itu, tadarru, merendahkan diri di kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani atau di kuburan selain Syekh Abdul Qadir Jailani يَتْلُوبُ فِيهِ تَفْرِيجَ الْقَرَبَاتِ وَإِغَثَةَ اللَّهْفَاتِ وَإِعْتَوَ الْرَغْبَاتِ Mereka datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani atau datang ke kuburan orang-orang soleh lainnya dengan harapan agar semua kesusahannya dihilangkan oleh Allah SWT dan semua yang diinginkan itu diberikan oleh Allah SWT فَاَيْنَ هَذَا مِمَّنْ يَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِسًا لَهُدِّنْ لَا يَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا bagaimana dengan orang yang bertawasul itu yang hanya meminta berdoa terhadap Allah SWT لا يَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا dan tidak menyekutukan Allah SWT terhadap seorang pun dalam doanya itu وَلَكِنْ يَكُولُ فِي دُعَيْهِ hanya saja orang yang bertawasul itu berkata di dalam doanya أَسْأَلُكَ بِنَبِيِّكَ يَا اللَّهِ سَيَا مُخُونَ dengan perantaraan nabimu أو بالمُرْسَلِينَ atau dengan perantaraan para utusan أو بِإِبَادِكَ السَّلِحِينَ atau dengan perantara orang-orang yang soleh أو يَكْسُدُ قَبْرَ مَعْرُفٍ أو غَيْرِهِ يَدْعُوا إِنْدَهُ لَكِنْ لَا يَدْعُوا إِلَّا اللَّهِ يُخْلِسُ لَهُدِّينَ فَأَيْنَا هَذَا مِمَّا نَحْنُفِي atau mendatangi kuburan orang yang soleh baik diketahui namanya maupun tidak lalu berdoa di sebelahnya tetapi dia tidak berdoa atau memohon kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kata beliau maka semua itu termasuk sesuatu yang kami ada di dalamnya maksudnya beliau setuju dengan masalah tawasul itu sekalipun beliau itu tidak mengerjakannya maksudnya setuju di sini adalah tidak mengingkari tidak mensyirikan bahkan tidak mengkufurkan nah untuk para ustadz wahabi para jamaah wahabi jelaskan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pada hakikatnya tidak mengingkari orang yang bertawasul walaupun beliau sendiri lebih memilih tidak bertawasul itu pilihan pribadi beliau di dalam maghab syafi'i di dalam syafi'i banyak jadi ada beberapa pendapat kemudian wal muhtaru kemudian kau liang dipilih indahina menurut kami biasa seperti itu jadi beliau lebih memilih tidak bertawasul tetapi tidak mengingkari apalagi mensyirikan apalagi menganggap orang yang bertawasul itu adalah kufur karena beliau menganggap masalah tawasul dengan orang yang soleh ini adalah masalah ijtihadiyah karena ini masuk dalam ruang lingkup masalah fikir demikian apa yang bisa saya sampaikan harapan dari kami mudah-mudahan tensinya orang wahabi yang selalu mensyirikan membidahkan mengkufurkan orang yang bertawasul terhadap orang-orang soleh yang meninggal dunia ini sedikit turun dengan mendengar penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mohon maaf sebelumnya wallahul muwaffiq ila akwamid tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh